Selamat malam teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nicholas Andikonugroho Disini saya akan menjawab modul 2, nomor soal 2.2 yaitu parentes checking Itu soalnya, buatlah fungsi dan kode yang diperlukan untuk pengecekan susunan kurung buka dan tutup pada suatu kalimat matematika Dengan menggunakan struktur data stack Tampil jika juga visualisasi stack seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 dan gambar 3 Jadi kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini nih kurang lebihnya ya Eh ini menggambar satu salah Jadi kurang lebih nih, baca kurung buka ntar dimasukin ke stack ya kurang lebih begitu Oke disini saya sudah mempunyai kodenya, mohon maaf sebelumnya karena dibalik layar ini dibalik layar Saya mengetik kode ini masih ketemu invalid sintak sana sini, sintak error lagi, invalid sintak lagi Jadi jadinya ya begitulah, jadi yang saya tampilkan disini hanya hasil jadinya saja Oke yang pertama, kita buat dulu sebuah fungsi Saya nama fungsinya ini parentes check aja, disamakan sama seperti contohnya, dengan parameternya data Lalu berikutnya kita, kita bikin sebuah diksioneri Lalu berikutnya kita bikin sebuah diksioneri Saya ini namain diksionerinya bracket ya, so inggris sedikit lah ya Bracket, itu kurung tutup, itu adalah kurung tutupnya ini Kalau kurung tutup biasa, itu harus ketemu dengan kurung tutup Kurung buka yang biasa juga, kurung biasa yang buka juga Kurung kerawal tutup harus ketemu dengan kurung kerawal buka Kurung siku tutup harus ketemu dengan kurung siku buka Ya kurang lebih begitu Semoga saya tidak salah ya menjelaskannya Lalu berikutnya kita membuat sebuah stack Di sini saya namain itu stacknya itu temporary Karena ya untuk fungsi yang ini kita setelah masukin si data Ntar dipop lagi, masukin lagi dipop lagi Kadang bisa habis, kadang tidak habis Jadi ya ini hanya sebuah, arti dibalik sebuah nama Itu intermezzo sedikit Berikutnya, for i in data Kita masuk ke dalam loopingnya Print, baca, format i Ini maksudnya buat nampilin ini aja nih Baca Baca sih ini aja Lalu berikutnya print stack cuma buat nampilin ini Lalu berikutnya If i itu kurung buka biasa Kurung kerawal buka biasa Sama kurung siku buka Oh wahu akbar Kurung biasa buka Kurung kerawal buka Dan kurung siku buka Itu kita masukin ke Kita nge-push Itu ke dalam si stacknya itu Ke si tem Apa yang kita push? Si i Itu siapa ya? Itu tadi kurung buka Atau kurung kurawal buka Atau kurung siku buka Tergantung tadi dari datanya Lalu berikutnya elif Jika yang dibacanya itu Kurung tutup Atau kurung kurawal tutup Atau kurung siku tutup Itu kita masuk ke percabangan ini Nah disini dicabangin lagi nih Yang pertama If is empty Temporary Ini jika si stacknya Si stack tempnya itu kosong Maka dia masuk ke Maka dia masuk ke Kondisi ini Returnnya Kelebihan Kurung tutup Kenapa kelebihan kurung tutup? Karena si stacknya ini kosong Si stacknya ini kosong Tetapi Dia Tidak Tidak membaca Apapun ada lagi di dalam situ Sementara Si Ini tadi membaca Ada sebuah kurung tutup Yang muncul gitu Jadi Kelebihan kurung tutup Begitu Else Else Jika Ini disini jika lagi nih If Pick Kita ngebaca nih Nge-pick nih Di si Di dalam stacknya ini Ini sama atau enggak Dengan Si bracket Yang Di skenari ini Bracket Terus i ini Tadi kan kurung tutupnya nih Kurung tutupnya ini sama enggak Sama apa yang berada di dalam Permisalkan kurung tutupnya itu kurung tutup biasa Nah kurung tutup biasa itu kan harusnya kurung buka yang biasa Nah jika kita nge-pick ke sitem Tapi ternyata tidak sama Maka kita masuk ke kondisi yang ini Nah itu ketika kita masuk ke sini Return value nya adalah Si kurung buka yang ini Ini tidak sejenis dengan kurung tutup yang ini Begitu ya lah ya Kurang lebih lah ya Begitu gitu Begitu aja Nah jika Else Else nya itu yang lainnya ya Maaf Lalu berikutnya Else nya itu Si kurung tutupnya ini Ternyata sama nih Sama kurung bukanya Yang ada di dalam stacknya Pas kita lagi nge-pick ke Si stack tempnya ini Maka kita nge-pop Nge-pop Yang ada di dalam tempnya ini Yang ada di dalam temporary Jadi ketika kita Ketika si terhasilnya ngebaca ini Ada kurung tutup Kurung tutup biasa Terus di dalam stacknya itu ada kurung buka biasa Nah ini berarti Si kurung buka biasanya ini akan di-pop Begitu Oke kita keluar dari si elif Yang kurung tutup ini For i in range Panjang si temp Maka jadi Lalu kita nge-print Ini Garis horizontal Eh horizontal Garis vertical Terus Format Temp Temp Lentem Min 1 Min J Agar kita bisa dapat menampilkan Ini nih Data apa sih yang ada di dalam si Temporary Stack temporary Tersebut Begitu Nah Sudah setelah itu Kita keluar nih Ini kan ifnya sejajar sama for Berarti kita Si if ini tuh Sudah di luar dari si loopingan For ini ya If not is empty Jika si temporary nya ini Jika si stack temporary nya ini tidak kosong Maka return value nya adalah kelebihan kurung buka Iya dong Karena Iterasi nya udah beres Kurung tutup Iterasi untuk kurung tutupnya udah beres Iterasi untuk kurung tutupnya udah beres Tapi Di stack nya ini masih ada nih Nyempil satu Kurung buka Maka return nya adalah kelebihan kurung buka Nah format pop time nya ini Kita mengeluarkan nih Apa yang kelebihan di dalam si kurung buka nya tersebut Di dalam si stack nya Nah Jika semuanya beres Tidak Iterasi nya udah selesai Iterasi nya sudah selesai Terus Si stack nya ini kosong Maka return nya adalah oke Baiklah mari kita coba saja Padahal test check nya ini Kurung buka Kurung siku buka 4 tambah 5 Kurung siku tutup Kurung kurawal tutup Nah Bisa kita lihat disini Play Baca Baca nih Kurung buka Maka dimasukin ke stack Kurung siku buka Maka dimasukin ke stack juga Ya kan Baca 4 Maka Tidak dimasukin ke stack Baca plus Baca 5 Juga tidak dimasukin ke stack Baca Baca ini Kurung siku tutup Dia tidak dimasukin ke stack Karena Ini tutup ya Tadi kita dimasukinnya ke Si elif ini Ya Terus Ternyata kurung tutup Ini sih Iterasi nya udah beres nih Set Iterasi nya udah beres Pas dilihat Intinya tidak sama dengan ini Maka liternya adalah Kurung buka biasa Tidak sejenis dengan kurung Kurawal tutup Begitu Ada lagi nih yang lainnya nih Ini Kurung buka Kurung siku buka 4 tambah 5 Kurung siku tutup Kurung tutup Kurung tutup Oke mari kita coba Boom Nah Ini dia Sama ya Seperti tadi ya Pak underpass Dilih Baca Di kurung siku tutup Dia berarti Ngepop Si kurung siku bukanya ini Nah Terus kurung Buka Kurung tutupnya ini Dia ngepop Kurung buka biasa Nah Ternyata Iterasi nya masih belum beres nih Ternyata Masih ada Satu kurung tutup Artinya Dia akan mereturn Kelebihan Kurung tutup Kurung tutup Biasa Begitu Lalu berikutnya Ada Yang terakhir nih 4 Kurung Eh kurung buka Kurung buka Kurung siku buka 4 Tambah 5 Kurung siku tutup Kali Kurung siku buka 2 Tambah 8 Oke Panjang nih Itu kan panjang Pertama Kita baca Ini dulu Kurung buka Maka dimasukin ke stack Kurung siku buka Maka dimasukin ke stack 4 Tambah 5 Itu tidak ada Terus Kurung tutup Kita ngepop Kurung siku tutup Artinya kita ngepop Kurung siku ini Kali Tidak perlu Dimasukin ke stack Kurung siku buka Dimasukin lagi ke stacknya 2 Tambah 8 Tidak Tidak ada apa-apa Kurung siku tutup Kita berarti ngepop Kurung siku yang ada di stack Lalu kurung Tutup Biasa Berarti kita ngepop Kurung buka biasa Yang ada di dalam stack Nah Terus ternyata Si stacknya habis nih Iterasi Si datanya udah habis Stacknya juga tidak ada Artinya Ini semuanya aman Oke Maka returnnya Ya Jadi Begitu saja yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Apabila banyak kekurangan Terima kasih Sampai jumpa di Sampai jumpa di